Hai akurasi bedel rakitan bisa dilihat ini lubangnya ini bulat ya kalau yang kemarin saya dapat itu lubangnya tidak seperti ini tapi agak mencong sedikit ya agak bukan mencong sedikit banyak malah ini kenapa bisa bulat begini karena peluru ini kan melajunya seperti ini harusnya akan lurus begini nah masalah akurat tidak akurat itu karena dia jatuhnya begini bukan melaju lurus tapi begini tidur begini sejak keluar dari laras itu peluru sudah bukan lurus lagi tapi posisinya seperti ini muter-muter ndak karuan akhirnya lubangnya nanti nah seperti ini akak panjang menyerupai peluru yang tidur nah begini akhirnya rusak daunnya bukan bulat sempurna seperti ini terus bagaimana cara mengatasinya akhirnya saya ambil bor nah ini saya lepas kemudian kan terlihat seperti ada kulirnya laras disitu saya pakai apa ya namanya enggak tahu kan ada di yang dijual-jual di toko-toko material itu seperti mata bor tapi seperti cotton bud itulah saya pakai yang kecil saya lihat disitu tuh di ujungnya itu sepilih sekali seperti ada goresan yang kurang rata akibat basar tapi itu saya ratakan sampai halus sekali nah kemudian ditembakkan yus enggak ada masalah langsung akurat saja senapan ini enggak tahu padahal efeknya itu cuma cuma gerinda di gerinda sedikit sedikit tak sampai melukai seluruhnya di bulatannya itu sedikit saya gerinda biar halus gitu aja di lubangnya itu di lubangnya ini kan terlihat ulir nah itu di gerinda halus aja sampai dirabah pakai tangan gini sudah halus di dalamnya itu sudah bisa akurat nah daripada beli baru kan ya mahal laras baja seperti ini coba ditanyakan saja kalau enggak bisa di gerinda sedikit kalau misalnya enggak ada gerinda ya itulah tadi matanya tadi itu di pegang pakai tangan lah diputer begini saja sampai halus enggak usah keras-keras enggak usah banyak yang penting permukaannya yang tergores tadi jadi rata akhirnya jadi akurat seperti ini nah dites saja pada daun atau kertas kalau sobekannya membulat berarti akurat kalau panjang atau sampai rusak daunnya kertasnya rusak berarti masih belum akurat sekian terima kasih